Timnas Indonesia langsung pulang ke tanah air usai bikin kejutan di Arab Saudi. Penggawa Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, pun tampak sudah tak sabar menghadapi laga melawan Timnas Australia sehingga berpesan kepada para fans squad Garuda untuk bertemu di Jakarta. Timnas Indonesia telah bertolak ke tanah air untuk melanjutkan aksinya melawan Timnas Australia di laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Rombongan squad Garuda tiba di Terminal 3 VIP Bandara Saokarno-Hatta, Tangerang sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Shin Taeyong menjadi orang pertama yang keluar dari Terminal VIP diikuti jajaran staff kepelatihan, ofisial dan puluhan para pemain Timnas Indonesia. Benteng pertahanan Indonesia Rizky Ridho dan Shane Patinama berada di barisan paling depan para pemain saat kembali pulang ke tanah air. Mereka terlihat mengenakan celana pendek, kaos dan juga jaket berwarna merah dengan lambang Garuda di dada saat berjalan keluar dari pesawat. Secara kompak para pemain beriringan satu persatu masuk ke dalam bus berwarna biru yang telah disiapkan untuk menjemput, raut wajah lelah terlihat dari para pemain dan dialihkan dengan mendengarkan musik menggunakan earphone berjalan santai. Sebelum masuk ke dalam bus, koper dan tas barang bawaan para pemain terlebih dahulu dimasukkan ke dalam bagasi bus yang akan mengantarkan ke hotel. Selanjutnya para pemain Timnas Indonesia akan beristirahat untuk menghadapi laga kandang kontra Australia.